Oke guys selamat pagi Apa kabarnya di pagi hari ini Semoga teman-teman sehat selalu dimanapun kalian berada Semoga selalu panjang umur Dimudahkan selalu urusannya Dan yang pasti dilancarkan selalu rezekinya ya Oke kembali lagi ya bersama Reja ya Kali ini aku lagi ada di sawah ya teman-teman ya Lagi ada di sawah Ini suasananya Gitu ya di sawah Lagi di sawah ya teman-teman ya Ini kan kemarin itu kan udah dipanen gitu ya Tapi ini kan tanduran yang kedua gitu ya Jadi kalau tanduran yang kedua itu apa namanya ya teman-teman ya Kemarin kan udah dipanen Ini kan udah dipanen Gitu kan Nah ini sekarang Tanduran yang kedua ya teman-teman ya semua Gitu Ya Ya main ke sawah aja ya teman-teman ya Lagi pagi ngeliatin sawah gitu ya Ngomong-ngomong teman-teman apa kabarnya di pagi hari ini Semoga teman-teman sehat selalu ya Dimanapun teman-teman berada Oke Ini ya penampakannya ya teman-teman ya Kita lagi ada di sawah Tuh Cuacanya ya Ada belakangan ini agak itu ya Gak bagus sih Agak mendung-mendung gitu hujan Mendung-mendung hujan gitu ya Nah ini loh Lagi ya Seperti ini ya teman-teman ya Nampakannya ya di sawah ya Ada orang itu juga Ada orang lagi tandur juga ya Ada orang lagi tandur juga disana Nah namanya juga di kampung ya teman-teman ya Jadi ya kalau enggak Nani bukan orang kampung namanya ya Oke terima kasih ya buat teman-teman nih yang selalu Ngikutin ya Perjalanan reja selama ini ya di youtube ya Semoga teman-teman selalu diberi keberkahan selalu ya Oke ya teman-teman ya Oke Kita sambil jalan ya teman-teman ya Lihatin Apa namanya sawahnya Tuh Kayak begini ya teman-teman ya Tuh Banyak orang yang lagi mau tandur itu ya Itu dia tuh mau tandur ya teman-teman ya Dia tuh mau tandur Itu Memang sekarang tuh Apa ya Kalau musim hujan seperti ini ya Kadang-kadang itu Apa Kayak kena penyakit gitu loh Kayak ada serangga-serangga gitu ya Di sawah Makanya Apa namanya Tumbuhannya itu juga enggak terlalu ini ya Enggak terlalu Enggak terlalu bagus Gitu ya Karena ini kayaknya mau disemprot dulu ini kayaknya Semprot hama gitu ya Jadi semprot hama gitu Biar apa Bisa hijau kembali lagi kayak gitu ya Padinya ya Ini kan agak kekuning-kuningan gitu ya Kayak begini sih penampakannya ya teman-teman ya Di tempat teman-teman Sekarang ini udah nyawah kedua Atau nyawah kedua Ini kan udah panen ya Tapi Sehabis panen itu Nyawah lagi teman-teman gitu ya Apakah di tempat teman-teman seperti itu juga Seperti ini juga kah Habis panen Terus nanam lagi Itu Itu kalau di tempat teman-teman Namanya apa sih Kayak gitu Gado atau apa sih Kalau disini namanya gado gitu ya Enggak tahu kalau di tempat teman-teman ya Sawahnya di pelembang seperti ini ya teman-teman ya Tapi disini udah irigasi ya teman-teman ya Udah irigasi gitu ya Jadi kalau walaupun Musim panas gitu ya Tapi masih tetap bisa nyawah gitu loh Karena kan diirigasi gitu kan Ada air gitu kan Selalu ada air gitu loh Ada penampungan air ya Itu kayak begitu ya Itu lagi nyemprot ya teman-teman ya Bapak itu lagi nyemprot Tuh Gitu Aku juga pengen nyemprot ini sebenarnya Udah mulai nyemprot ini sebenarnya ya Tapi karena waktunya Belum ada gitu ya Paling besok atau Nusa paling ya Ini mau nyemprot ini kayaknya Karena daunnya ini Udah mulai kuning-kuning gitu ya Kayak digigitin serangga gitu ya teman-teman ya Seperti itu Terima kasih ya buat teman-teman yang udah ngikutin Reja ya Semoga terhibur buat teman-teman ya Kita berbagi sharing aja ya buat teman-teman ya Oke Terima kasih buat teman-teman semua Salam sehat Salam sejahtera Sehat untuk kita semua ya Suh dadah Bye-bye